Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gubel Channel Sekarang kita akan membahas tentang MMT Satu gagasan yang menjadi booming dan terkenal Karena dikemukakan oleh seorang yang juga sangat viral Yaitu Pak Bosman Mardigu Tapi sebelum itu Lagi-lagi saya ingin sampaikan satu hal yang sangat penting Begini Terkait dengan kritik ya Siapakah orang yang berhak mengkritik orang lain? Apakah orang yang harus lebih pintar, lebih hebat di bidang itu? Tidak tentu saja Kritik itu terkait dengan views Komentator bola itu Dia berhak sekali untuk mengkritik para pemain bola yang bermain di lapangan Si ini harusnya maju ke depan tadi Tapi ini buruk sekali penampilan ini dan sebagainya Kenapa komentator-komentator bola itu Begitu leluasanya untuk memberikan kritik pada orang lain Padahal dia sendiri belum tentu bisa main bola Kenapa? Karena dia memiliki view yang berbeda dengan para pemain bola Sehebat-hebatnya pemain bola Dia bermain di atas lapangan dengan satu view yang sama Dengan satu visi yang sama Tetapi para komentator itu dibantu oleh begitu banyak kamera dan monitor Yang memberikan kepada mereka Keluasan visi Sehingga dengan demikian mungkin saja para komentator-komentator itu melihat lebih baik daripada para pemain bola di lapangan Orang-orang kita itu susah sekali untuk membedakan mana kebencian dan mana kritik Sehingga ketika ada orang yang mengkritik Biasanya mereka balik Lu kenapa mengkritik ulama? Lu kenapa mengkritik ekonomi ini? Blablabla Emang lu udah bisa sampai sejauh mana? Jadi seakan-akan orang yang mengkritik itu harus lebih baik Tentu saja tidak baraya Kalau baraya dikritik Ayo sama-sama introspeksi Kemudian kalau masih juga merasa bahwa kritiknya salah Diskusikan Ajukan argumentasi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah Diskusi itu dengan demikian adalah sesuatu yang baik Nah, maka saya disini ketika saya mau mengkritik MMT-nya Pak Mardigu Bukan berarti saya merasa lebih pintar daripada beliau Atau saya membenci beliau sama sekali tidak seperti itu Tetapi karena saya memiliki cara pandang yang berbeda dengan beliau Jadi mari kita luaskan pikiran Buka semua kemungkinan Yuk kita mulai Di video kali ini Saya ingin mengkritik Tiga pandangan Pak Mardigu Dengan tiga opini saya Jadi ini terkait dengan opini baraya Terkait dengan penafsiran saya Atas ilmu ekonomi Jadi ceritanya begini Pak Mardigu mengatakan bahwa Kalau negara mencetak uang sebanyak-banyaknya Itu implikasinya tidak harus selalu inflasi Inflasi itu karena ada faktor yang lain yang menyebabkan hal itu terjadi Katanya begitu Sehingga kalau Indonesia sekarang mau lepas krisis Misal Ya sudah aja cetak uang sebanyak-banyaknya Kemudian dengan itu Maka Indonesia selesai aman Kalau nanti uang beredar terlalu banyak Tarik aja pakai pajak Misalkan seperti itu Dalam video yang lain Atau gunakan itu untuk proyek dan sebagainya Nah kemudian beliau melanjutkan bahwa Ini ada dalilnya Apa yang beliau sampaikan itu ada dalilnya Saya di video itu nunggu-nunggu Mana dalilnya Dalil ekonominya Ternyata tidak ada Yang ada adalah beliau menyampaikan Bahwa di Amerika Serikat dulu Ketika sedang depresi Malaysia Ini dulu pernah kita bahas juga ya Itu Amerika Serikat bisa menyelesaikan krisis itu Dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya Dan alhamdulillah katanya Tidak ada inflasi sama sekali Baraya Saya pengen sampaikan Yang tadi itu Pertama itu bukan dalil Tetapi itu adalah kasus dalam sejarah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ekonomi New Deal pada waktu itu Itu bukan semata-mata menambah Atau mencetak uang Dalam jumlah yang sangat banyak Bukan itu Yang paling utama adalah Seperti kita pakai selimut Selimutnya pendek Cuma segini Kalau selimutnya ditarik ke kepala Kakinya kelihatan Dimana-mana fenomena ekonomi itu seperti itu Yang dilakukan Amerika Serikat pada waktu itu Juga seperti itu Ketika mereka berhasil Mengembalikan pekerjaan terhadap 3 juta orang penganggur di Amerika Serikat Yang mereka lakukan adalah Memotong sekitar 15% Dari total gaji Seluruh pegawai Negeri dan swasta Di negara itu Dan tentu saja ditambah dengan Dolarisasi Artinya si dolar itu Dinaikkan peringkatnya Untuk menurunkan emas Jadi takaran emas Amerika Serikat Ada berapa Kita tidak pedulikan lagi itu Kita naikin dolar Nah Jadi maksudnya New Deal itu sama sekali Bukan MMT New Deal itu justru adalah Lawan berat Dari MMT Karena Kalau MMT Kata Pak Mardigu itu Nanti kita bahas ya Bahwa tidak harus berpatok pada dolar Atau satu mata uang khusus Tapi kembali kepada emas Misalkan Maka di New Deal itu Bahkan sebaliknya Emasnya yang dikurangi perannya Digantikan dengan dolar Begitu Nah Ngomong-ngomong soal inflasi Begini Baraya Ini rumus sangat sederhananya Begini Uang itu Mana uang saya Ya gitulah Uang itu Tidak penting Tidak ada gunanya Tidak ada faedahnya Itu cuman kertas Yang ada tulisan-tulisannya Jadi Tidak ada gunanya uang itu Dia menjadi berguna Karena Kesepakatan masyarakat Atas nilai uang itu Nilai uang Seribu rupiah Bisa ditukarkan dengan apa Itu adalah Kesepakatan masyarakat Yang ada di situ Itu satu premis Yang harus digarisbawahi Lalu Kesepakatan masyarakat Macam apa Yang bisa mengubah nilai uang Kalau Pemerdigu ngomongin Soal sejarah Saya juga punya cerita sejarah Siapakah tokoh Paling kaya Sepanjang sejarah Mansa Musa Seorang Kaisar Dari Mali Dari Kekaisaran Mali Saking kayanya dia Pernah satu kali Dia beribadah haji Dari Mali Ke Mekah Perjalanannya itu Setiap Satu orang yang Bertemu dengan dia Dia kasih Satu kilogram Mas Batangan Saking kayanya Ini tercatat Dalam sejarah ya Baik hati Luar biasa Dermawan Dia ke Mekah Dan balik lagi Dia melakukan hal yang sama Apakah itu baik? Niatnya baik Hasilnya sangat buruk Yaitu Inflasi besar-besaran Selama 20 tahun Di wilayah yang dia lalui Kenapa bisa inflasi? Kalau setiap orang Punya satu kilogram emas Maka nilai emas itu Akan turun drastis Itu poinnya Demikian pun dengan uang ya Maksudnya Jadi tak peduli Baraya punya duit Seberapa banyak pun Kalau uang itu Menjadi tidak langka Maka itulah Yang menjadi poinnya Aduh Saya pengen bikin rumah Kuli Tolong Sini Kuli Saya kasih Kamu Satu kilogram emas Tapi bikinkan rumah saya Yang bagus Kata si Kuli itu Pak Sorry banget Pak Kalau satu kilogram emas Saya juga punya Jadi kalau mau Ngebayar saya Tolong lebih lah Kan ini saya juga punya Kemudian Saya kan gak punya rumah Akhirnya saya cari rumah Saya mau beli rumah ini Pakai dua kilo emas Kata si pemilik rumah Aduh Tolong Pak Kalau dua kilo emas Saya juga punya Kasih yang lebih banyak lagi Atuh Nah Jadi maksudnya Emasnya sama Dan nilainya Bisa menjadi sangat berbeda Tergantung dengan Kesepakatan masyarakat Akan hal itu Apa yang mempengaruhi Kesepakatan masyarakat Terhadap nilai Satu uang Satu nominal uang Satu nominal uang Satu kurs Misalkan ya Adalah terkait Dengan yang pertama Yang utama Itu adalah Kelangkaan Kalau semakin Kalau dia banyak Lebih banyak daripada Pertumbuhan ekonomi Misalkan Maka uang itu Sebanyak apapun dia ditambah Nilainya semakin Cusut Itulah yang terjadi Di Zimbabue Itulah yang terjadi Di Indonesia Di masa Orde Lama Dan sebagainya Termasuk juga yang terjadi Di Venezuela Dan lain-lain Kemudian yang kedua Kritik saya Itu adalah terkait Dengan konsep UKM Yang beliau Sampaikan Baraya begini Di salah satu video Dikatakan bahwa MMT Rahasia sukses Negara maju Disitu disampaikan Bahwa Ekonomi itu Mazhabnya Terbagi atas Dua bagian Kanan dan kiri Kemudian yang kanan Itu dibagi menjadi dua Kapitalis Trickle down Dan kapitalis Bottom up Dari bawah ke atas Amerika Serikat Dari atas ke bawah Kemudian Taiwan Katanya Dari bawah ke atas Ini juga Sesuatu yang sebenarnya Agak janggal Baraya Taiwan itu Tidak menggunakan itu Yang dilakukan Taiwan Itu sama seperti Kurang lebih Yang dilakukan Indonesia Ketika Menerapkan Gagasan-gagasan Muhammad Hatta Terkait dengan Kooperasi Misalkan Begitu Ya kalaupun itu Mau dihubungkan dengan MMT Memang enggak Karena MMT sendiri kan Sesuatu yang sangat Heterodoks gitu Sesuatu yang Sangat luas Dan bercabang Pokoknya semua Yang tidak terkait Dengan ekonomi modern Atau Tidak terkait Dengan ekonomi arus utama Itu disebutnya MMT Gitu lah Kurang lebihnya Tetapi itu kurang lepan Menurut saya Jadi yang pertama Gini Disampaikan disitu Bahwa Ada fakir miskin Ada orang kecil Kemudian Mau memperkaya dirinya Caranya adalah Dengan meminjam uang Kepada bank Ternyata sama bank Dipersulit Kenapa Ternyata Harus ada jaminan Sekian-sekian Yang sangat memberatkan Akhirnya Katanya Sebagian besar Orang miskin itu Tidak bisa menjadi Kaya Gara-gara Bank mempersulit Kondisinya Lalu Apa solusi Yang ditawarkan Pak Mardigu Disitu Adalah Ya udah Konsolidasi Bottom up Eh konsolidasi Bottom piramid Jadi bagian bawah Orang-orang fakir miskin Itu bekerja sama Jadi Siapa yang meminjamkan Saya Kalau saya mau bisnis besar Tetangga Teman Kerabat Begitupun sebaliknya Kalau ada teman Tetangga Kerabat Yang butuh dana Cepat Ya kita yang Nitip saham ke dia Kemudian membangun Bersama-sama Sehingga akhirnya menjadi naik Gitu kan Nah itu rumusnya Kata beliau Seperti itu Tetapi Disini pun Ada satu masalah Yang sangat fatal Yang mungkin Diluar visi beliau Yaitu Terkait dengan Psikologi manusia Terkait dengan Perdagangan Ceritanya begini Baraya Kalau mau ditanyakan Mau ditanyakan Kenapa si fakir miskin itu Kalau mau pinjam ke bank Sama bank Dipersulit dengan Persyaratan jaminan Yang bla 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 Kenapa seperti itu Karena Dalam sistem ekonomi Kenapa seseorang miskin Karena dia tidak terpercaya Dalam mengelola keuangan Karena tidak terpercaya Dalam mengelola keuangan Maka si bank Tidak mau ambil resiko Kalau tidak bisa Mengelola keuangan Tapi mau pinjam ke saya Oke saya pinjamkan Tapi saya butuh jaminan Agar duit saya Tidak hilang Karena bank itu serakah Dia tidak mau ambil resiko Duitnya hilang Kan prinsipnya begitu Nah ini Berbeda halnya Dengan orang kaya Kalau orang kaya Pinjam ke bank Bank-bank itu Tidak akan menawarkan Sejumlah syarat tertentu Langsung saja dikasih Bahkan tanpa Jaminan sekalipun Kenapa? Karena orang kaya itu Terpercaya Dalam mengelola keuangan Buktinya apa? Buktinya dia kaya Saya pernah ceritakan Donald Trump Itu pernah Kollaps Pernah bangkrut Bukan cuma sekali Berkali-kali Tetapi setiap kali Dia bangkrut Dia guling-guling Bank-bank pada nelfon Pak Mau gak Menggolongkan uang saya? Pak Mau gak Saya pinjemin duitnya? Dalam kondisi Si Donald Trump Bangkrut Kenapa seperti itu? Karena dia terpercaya Dia pernah jadi miliarder Maka Si bang-bank itu Menyadari bahwa Kalau saya nyimpen duit Digolongkan ke orang ini Kemungkinan besarnya Akan menguntungkan Maka setiap Donald Trump Bangkrut Dan tidak memiliki Uang speser pun Bahkan untuk Menjadikan jaminan Ke bank Si bang gak peduli Mau punya jaminan Mau gak Anda terpercaya Sebagai orang kaya Yang bisa mengelola uang Saya pinjamkan Anda sekian triliun Nah Begitu ya Kemudian Kita masukkan rumus tadi itu Ke ceritanya Pamardigu Saya butuh uang Saya pengen kaya Saya gak mau pinjam ke bank Saya ke teman-teman aja Begitu pun sebaliknya Teman-teman Ada yang pengen usaha Saya pinjamkan aja Saya titip saham ke dia Biar sama-sama maju Bisakah seperti itu? Tidak Fakta di lapangannya Tidak bisa seperti itu Kenapa? Karena Yang orang-orang bawah itu Adalah orang yang Tidak bisa mengelola keuangan Makanya dia miskin Kalau saya pinjamkan Duit saya Misalkan 1 miliar Ke teman saya yang butuh modal Mungkin Uang itu tidak akan kembali dengan baik Mungkin Uang itu hilang sama sekali Baraya Orang kaya itu adalah seniman Dalam mengelola keuangan Itu Kalau memang Mau pakai MMT-MMT-an Dengan bergerak di Bottom Bottom up itu Bottom piramid Itu mendingan Gabung saja Sama gagasannya Pak Muhammad Hatta Yang sudah sejak lama Membangun citra Tentang kooperasi Dan faktanya Bahkan kooperasi pun kan gagal Untuk membangun negara Jarang sekali Ada orang-orang yang kaya Bersama-sama Gara-gara kooperasi Kan kebanyakan seperti itu Kemudian kritik saya yang ketiga Atas Pak Mardigu Itu adalah Soal D-dolarisasi Yaitu Pak Mardigu sering bilang bahwa Ekonomi sekarang itu Berbasis pada Dolar Jadi yang paling diuntungkan Adalah Amerika Serikat Kenapa kita tidak kembali saja Misalkan Pada emas Atau pada uang Berbasis jaminan emas Apa alasan kita tidak Menggunakan dolar Ya karena dolar itu Mudah inflasi Karena dolar itu Nilainya tidak tetap Pakai sajalah emas Baranya begini Kalau kita mau jual beli Dengan orang di negara yang lain Kita menggunakan kurs apa Yang kita gunakan adalah Kurs yang paling stabil Dan sampai sejauh ini Kurs yang paling stabil itu adalah Dolar Amerika Serikat Kenapa? Karena penggunanya Banyak sekali Walaupun Amerika Serikat Maksa menggunakan Lu pakai dolar Lu pakai dolar Tetapi Faktanya adalah Karena dipakai oleh Banyak sekali negara Maka uang itu Menjadi sangat stabil Begitu kan Tapi kan emas lebih stabil Nah Kalau emas memang Faktanya lebih stabil Emas itu punya Dua kendala besar Dalam Kalau mau dijadikan Sebagai jaminan Kurs Nilai kurs Misalkan yang pertama Emas itu Tidak tersebar Merata di seluruh dunia Sehingga Yang paling diuntungkan Kalau penggunaannya Adalah emas Adalah negara-negara Yang kaya akan emas saja Sedangkan negara-negara Yang miskin emas Itu tidak akan Mau melakukan itu Itu yang pertama Dan akhirnya Terjadi ketidakadilan Dimana negara-negara Yang kaya emas Akan memonopoli Ekonomi berbasis emas itu Kemudian yang kedua Apakah si Pemilik emas itu Akan benar-benar Diuntungkan Dengan kondisi Seperti itu Dengan kondisi Bahwa uang itu Harus berbasis emas Sama sekali Tidak Dan ini masalahnya Yang akan diuntungkan Balik lagi Adalah Amerika Serikat Kenapa Begini ceritanya Baraya Papua Itu kaya akan emas Apakah rakyatnya Sejahtera dengan itu Oh tidak Yang sejahtera adalah PT. Pripot Milik Amerika Serikat Sejahtera dulu Karena Mengelola dengan baik Terus Indonesia marah-marah Ini kan wilayah Kedaulatan saya Dan seharusnya Emas itu Yang nambang adalah kita Ribut, ribut, ribut Yaudah kata Pripot Yaudah ini buat lu aja Akhirnya Si PT. Pripot itu Pengelolaan emasnya Kebanyakan diserahkan Kepada Indonesia Dengan saham mayoritas Hooray Indonesia menang Gitu ya Setelah dimiliki Indonesia Apa untungnya? Gak ada Lebih untung Waktu diurus Sama negara lain Daripada sama Indonesia Ngerti maksudnya? Contoh yang lain Harga coklat itu Di Afrika sana Sekitar 5 ribuan Sekilo Kemudian si coklat itu Dibawa ke Belgia Sama Belgia Disemprot-semprot sedikit Dan akhirnya Di sana Satu kilonya Menghasilkan 3 juta rupiah Jadi dari 5 ribu rupiah Coklat mentah Setelah dimasukkan Ke pabrik Belgia Akhirnya ini Coklat Belgia Harganya menjadi Seribu kali lipat Lebih mahal Begitu Kenapa bisa seperti itu? Karena yang paling penting Itu adalah Bukan sumber daya alamnya Yang lebih penting Itu adalah Siapa yang mengelolanya Jadi kalau nanti Emasnya ada dalam Satu negara yang Terpisah-pisah Seperti itu Maka Itu akan jatuh Kepada Ketangan orang Yang mampu Mengelolanya Bukan pada Di negara mana Kak Emas itu berada Siapakah yang Mampu mengelola Emas-emas itu Tetap saja Amerika Serikat Dan konco-konconnya Karena mereka Sudah memiliki Seperangka teknologi Pemahaman Dan visi Tentang Dengan cara apa Emas itu dikelola Jadi baraya Perjuangannya Menjadi unfaedah Karena ketika dirubah Dari dolar ke emas Tetap saja Amerika Serikat Yang untung Itu yang pertama Kemudian masalah Yang kedua Tentang emas itu Adalah bahwa Emas itu Oke lah sama Atau lebih stabil Daripada Dolar Misalkan Tetapi emas itu Terbatas Jumlahnya Uang Uang ini Bisa dicetak Semua Satu negara tertentu Tergantung dengan Banyak sekali pertimbangan Tetapi emas Jumlahnya di alam Semesta ini Terbatas Maksudnya apa baraya Begini nih ya Mazhab ekonomi Yang sukses Itu adalah Mazhab ekonomi Yang mengakomodasi Keserakahan manusia Itu poinnya Sekarang Emas itu Jumlahnya terbatas Dan akhirnya Membatasi Keserakahan manusia Karena uang Yang bisa didapatkan Dari emas itu Hanya sekian saja Itulah sebabnya juga Saudi Arabia Walaupun Ulama-ulamanya Gencar kesana kesini Menjalankan syarat Islam Syarat Islam Dan sebagainya Mereka tetap Menggunakan Uang real Sama sekali Tidak menggunakan Uang dinar Dan dirham Kenapa? Karena lagi-lagi Kalau pakai emas Maka kekayaan mereka Atau akses untuk mendapatkan Kekayaannya menjadi terbatas Karena emas juga terbatas Dan akhirnya Kita harus sampai pada Diktum Ekonomi Tidak menggunakan Sehari-hari Semakin terikat Pada hukum-hukum moral Maka Mazhab ekonomi itu Akan semakin Menghancurkan kemanusiaan Realitasnya Begitu Silahkan pikirkan Silahkan perdebatkan Silahkan diskusikan Saya tutup Video kali ini Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa